Dengan saat ini sedangkan masa pendaftaran, jadi masa pendaftaran itu berakhir pada hari ini tanggal 26, kemudian masa pemberkasan adalah seleksi berkas, seleksi administrasi itu sampai dengan tanggal 28, 26, 27, 28 ya, ditutup nanti sore. Kemudian tanggal 29 adalah penetapan hasil seleksi administrasi, dilanjutkan nanti tanggal 30, itu adalah seleksi makalah, lanjut dengan 31, kemudian tanggal 1 adalah penetapan hasil seleksi makalah, kemudian tanggal 5 nanti langsung asesmen. Nanti tahapan setelah resmen sekitar beda seminggu, itu akan ada seleksi kompetensi teknis bidang, dengan kansel, maksudnya sebanyak 5 orang, beserta minimal adalah 4 orang, baru kita bisa maju. Jika misalnya tidak sampai 4 orang, maka akan terjadi perpanjangan pengenungan, tetapi alhamdulillah dari data sudah masuk 4 orang. Boleh kita tahu, mungkin beberapa orang di antaranya yang mendaftar itu? Untuk terkait dengan ini adalah kewenangan dari kansel untuk menyampaikan, jadi kami sebagai sekretariat hanya secara teknis, memfasilitasi kansel untuk kemudahan kelancaran proses seleksi terbaik. Terima kasih telah menonton!